Intro Halo Sobat Jalan-Jalan Kali ini ayo mau ngajakin kalian semuanya Untuk makan beraneka Ada aneka ragam makanan mulai dari yang lokal Ada Chinese food dan juga Pastinya ada minumannya yang beraneka ragam Kita berada di mana? Ada di Gria Dahar Hopping Nah ini alamatnya gampang sekali Ada di Jalan Mongensidi 36 Kota Kediri atau gampangnya Dari Jalan Doho Ke Barat sedikit Utara jalan nanti langsung Terpampang nyata Gria Dahar Hopping Di dalam makanannya ini sudah menanti ya kan Mulai dari yang lokal Sampai yang disukain sama anak muda Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam Penasaran? Penasaran seperti apa? Yuk langsung kita icipin aja Ke Gria Dahar Hopping Gria Dahar Hopping Gria Dahar Hopping berlokasi di Jalan Mongensidi 36 Kota Kediri Atau lebih gampangnya Dari arah Jalan Doho Masuk ke Barat sedikit Utara jalan Ada sekitar 10 tenen yang menyediakan berbagai macam makanan, minuman, juga cemilan yang menggugah selera Mulai dari nasi pecel khas Kediri, nasi tempong, nasi liwet dan timlung, sate ayam ponorogo, nasi goreng, segobabat paru madura, nasi rawon khas madura, Bakso sapi, dan cemilannya ada dimsum dan juga empe-empe Makasih Makasih Langsung berjalan-jalan Jadi waktu kita mau masuk ke Gria Dahar Hopping ini ternyata di depan ini juga sudah ada tenen-tenen yang siap untuk kita cicipin Nah kita ketahuan dulu sama ibu yang satu ini Ibu namanya ibu siapa bu? Ibu Minton Ibu Minton, ibu Minton jualannya apa? Ya Jualannya apa nih menunya? Lontong sayur Lontong sayur, tuh Kelihatan banget kan ya lontongnya ini kenyal banget Terus ini ada bubuk kedelengnya ya Jadi kalau di Tulung Agung tuh kayak sombil gitu loh Loh ada serundengnya Udah serundeng Oke bubuk kelapa dan juga ini Lodo Terus ada lodeh Sambal goreng Sambal goreng Ini lengkap sekali Dan biasanya kita tuh menemui kalau lontong sayur itu kan biasanya lontong sama lodeh Tapi disini gak beda Makanya wajib datang ke Gria Dahar Hopping Oke Lanjut kita mau review dulu yang di dalamnya Karena ini keliatannya bagus banget arsiteknya ini Chinese Jadi tuh wow pasti asik banget Yuk let's go Wow ini menarik sekali Ini kayak suka anakku nih ya Ini pasti sambal pecel khas ke diri ya bu ya Nah oke Bu siapa tadi bu namanya bu? Budarti Budarti ini jualannya menunya apa aja? Selain sambal pecel Oke Tumpang Tumpang Masih ramas Ada otote Ada tau telung Ada tau telur Dan masih banyak lagi nih Jadi ini ya Soba jalan-jalan Kalau pengen makanan khas ke diri Yang juga ada di Dahar Hopping Wajib ke Ibu Darti Oke Baik Kalau gitu terima kasih bu Nanti saya icipin juga ya Let's go Kita masuk ke dalam ya Wah kita lagi ikut proses membakar Sate ayam ponorogo yang ada di Gria Dahar Hopping Bersama Bapak Sinten Pak Bapak Joko Bapak Joko Wah ini benar-benar kelihatan beda ya Jadi sate ayam ponorogonya ini beda banget Dan dari aromanya udah tercium wangi banget Jadi bikin kita lapar Pengen segera menikmatinya Wah mantap sekali Sini-sini kita kasih tau Soba jalan-jalan Seperti apa penampakannya Wow Tarara Yeay Ini mantul sekali Well nanti saya mau pesan juga ya Pak ya Terima kasih Let's go Nah soba jalan-jalan yang belum pernah merasakan Rawon Madura dengan resep kuno Ayu juga belum pernah nih Nah wajib dateng ke Gria Dahar Hopping Karena disini juga sudah tersedia Rawon Madura resep kuno Bu Boleh dibawa ke depan bu Rawonnya bu Nah nanti kita juga akan icip Tapi sebentar kita mau ngobrol-ngobrol dulu Sama ibunya Halo bu Wow Ini resepnya seperti ini ya Tampakannya Oke Dengan ibu siapa bu Ibu Yati Ibu Yati ya Ini bener-bener resepnya dari Madura asli Iya Wah jadi memang bener-bener dari kuahnya sendiri sih Boleh bawa bu ya Silahkan Ini aromanya beda sekali ya Pak Oke bu Disini yang paling banyak dipesan apa? Rawon juga Rawon? Iya Yang ini apa nih? Itu soto daging Soto daging Madura Oke nanti kita mau ngicipin resep kuno dari Madura asli Terima kasih bu Yati Yese Fris maunya Mana ya Wah ini tampilannya menarik banget Kita tanya kemasnya aja Yang paling bestseller disini apa? Halo Mad Dari degan leci nya disini ya Itu degan leci itu menu andalannya sini? Iya Degan leci sama degan durian Kalau disini bestsellernya Degan leci sama degan durian Oke lah Kalau degan leci sih masih bisa ngebayangin ya Gimana rasa perpaduan antara segarnya buah leci Dan juga segarnya dari degannya Tapi kalau degan durian ini belum pernah banget Nanti kita wajib coba Nah biasanya ini orang yang datang kesini ini Pesennya ini bestsellernya degan leci sama Degan durian Degan durian Itu degan asli Iya degan asli Nanti kasih sirup, susu Ini sama kasih buah durian premium dari kita Durian premium Asli Jadi bukan essence ya Ini asli Wajib kita coba nanti saya mau pesen ya mas ya Thank you, sukses selalu Masuk ke Gria The Heart Hopping ini Ternyata banyak sekali stenen-stenen yang perlu kita icipin satu persatu Seperti yang ada disini Mie International 2 Wow Mie International disini ada tamicapjai Ada kuitiau goreng Nah kita susah banget ya mencari kuitiau yang asli gitu Kadang-kadang kan kayak apa namanya Kayak lembek-lembbek gitu Tapi nanti kita akan coba dari Mie International 2 Anak eh nonong Oke kita mau review dulu disini Halo Bu Bisa kesini dulu bu Lewatnya mana nih Nah sini Ini adalah Ibu Mie International 2 Bu Menu andalan dari Mie International 2 ini apa bu? Biasanya cap jay goreng, mie goreng, sama nasi goreng Oke itu kenapa yang beda dari yang lain apa nih? Cap jaynya Cap jaynya Itu beda dari yang lain Pasti resepnya juga rahasia banget nih bu ya Nanti boleh ya bu ya saya icip-icip satu ya bu ya Iya Oke Di masakin nanti saya yang bestseller dari Mie International 2 Terima kasih bu Aduh Aduh Selalu banyak pilihan yang ada disini Nanti kita pesen semuanya enak-enak dari Mie International 2 Let's go Kita lanjut dulu Selanjutnya Nah ini nih Ini apa ya saya bilangnya nih Ini camilan Ya kan Ini camilan Atau makanan berat nih Karena kalau dibilang makanan berat Satu mangkok kurang Tapi kalau camilan kok terlalu Ini banget ya kan ya Nggak mungil gitu kan Disini ada bakso sapi Pak Tu Pak Tu ya Oh Pak Toh Oh Pak Toh Pak Toh Pak Toh sih Pak Tuh Dari tahun 1984 Kita lihat dari gambar-gambarnya Sudah tertampang nyata disini aja Udah menarik banget Ada bakso telur Ada bakso goreng Dan masih banyak lagi Kita mau wawancara dulu sama masnya disini Mas Pak Tuh atau Pak Toh Pak Tuh enggak Pak Tuh ya Sini kita lihat dulu Wow Ini kasarannya disini Kelihatan banget ya kan Daging sapi asli Yang lembutnya disini juga ada Terus ini juga Varyanya dalamnya juga ada telurnya juga Ada telur Ada bakso gorengnya Ada tahun Oh ini Ini juga ada Waduh Dan harganya ini Sangat terjangkau sekali Terlihat tuh Kalau kita mau nambah topping Harganya mulai Rp 2.000 aja Well Masih yang paling bestseller disini Orang-orang suka beli yang apa Beli kasar Halus Gorengan tahu bulat Berarti campur bisa ya Bisa Oke boleh Kalau gitu nanti kita mau isipin juga Terima kasih Aduh 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 Ternyata masih banyak lagi Taran-taran yang belum kita kunjungin Nah Ini dia Kedai Jinggut Nih ya Ada tahu lontong Tahu lontong telur Tahu bumbu Kita wawancara dulu sama ibunya Kebetulan lagi ngulek di dalam Yuk Bu permisi Saya boleh ya Kedalam bu Boleh Bu gak apa-apa Diterusin aja nguleknya Saya pengen tahu nih Ulekan bahasnya Jadi tuh Enak banget Hmm Aromanya ini sedap sekali Bu siapa bu Puhartini Puhartini Wow Mantap sekali Kan kecapnya aja Dia benar-benar langsung Melimpah Tuh Jadi setiap ada yang beli Bumbunya dibikinkan fresh bu Baru ya Jadi benar-benar Rasanya enak banget Ya aromanya Ini juga sayurnya Untuk toppingnya Ini juga Fresh juga Ada cambah Sama Sledri Nah ini ada Oh ada tambahan acar Ini berambang goreng Sama kacang Bawang goreng Sama kacang Oke Nah disini ini Lagi proses Bikin tahu bumbunya Nah ini tahu telurnya Ini tahunya Kasudiri Jadi beda banget Kalau kita belinya Di tempat lain Oke bu Saya nanti mau coba Satu juga ya Terima kasih Buat ini lanjutkan Dari sekian banyak Makanan berat Waduh gak afdol Kalau kita gak Mengemil Ngemil Cemal cemil Cemilanku Ada banyak banget nih Ada dimsum Ada lagi lumpiha semarang Wah ini nih Enak banget nih Lumpiha semarang Jadi gak perlu Jauh-jauh ke semarang Karena di Griada Heart hoping Sudah ada Empe-empe Tuh lengkap banget Ada kapal selam Ada yang lenjer Ada tahu kres Ada pisang Mendoan Dan masih banyak lagi Tampilannya Kita bisa lihat disini nih Sobat jalan-jalan Tuh kan Gimana gak ngiler Coba Yuk kita lihat ibunya Di dalam yang lagi prepare Halo bu Sini sini Ini namanya bu Siapa bu Ibu Amin Ibu Amin Bu Amin lagi prepare nih Oke silahkan Kita lihat nih ya Sobat jalan-jalan Seperti apa Prosesnya Wow Mantap Seperti itu ya Ini yang campur Ini yang campur Ada sosis Ada Rumput laut Rumput laut Ada sayur Ada sayur Oke Yang ini Saus mintai Oke Ada empe-empe juga Terus Lumpiha semarang Ini juga pasti Apa namanya Pakai resep dari semarang Asli gitu ya bu ya Jadi Sukres juga Tambahan ada roti bakar juga Tempe munduan Kas kediri Aduh banyak sekali Bisa jadi bingung Aduh tambah lagi Bisa goreng Madu Yang paling disukain Orang beli disini apa Dim sumut Dim sum yang paling Dim sum Empe-empe Sama lumpia semarang Biselernya itu Aduh enak sekali Gimana nih Sobat jalan-jalan Kita pilih yang mana Semua Semuanya Baiklah semuanya ya bu ya Terima kasih Aduh Aduh Soto ayam Kalau kita biasanya ini Soto ayam lambungan Ini beda Soto ayam tuban Seperti apa rasanya Ayu juga belum pernah Nicipin Jadi wajib banget Kita nicipin hari ini ya Nah ternyata disini Meskipun tulisannya Soto ayam tuban Ternyata itu varian Menunya itu banyak banget Jadi ada nasi asem-asem daging Ada nasi bakmoy ayam udang Tuh disini Dan juga harganya ini Murah-murah sekali Tampilannya juga cantik-cantik Mas Halo Ini emasnya Gigastan dua ini Yang satunya penyaitan Ya kan anak muda itu Pasti suka banget sama penyaitan Apalagi sabarnya fresh Dices Pake minyak panas gitu Pedas-pedas Mantap sekali Nah kalau dari markas Penyaitan sendiri Ini yang paling best seller apa? Nasi tempong Nasi tempongnya Boleh Nanti kita coba Ya kan Nah kalau yang dari soto ayam tuban Bakmoy sama soto Bakmoy sama soto ayam tubannya Nah penampakannya seperti apa ya Kira-kira ya Soto ayamnya Nanti kita mau icipin dulu Oke mas Saya mau pesen yang best seller disini Ada bakmoy Ada soto ayam Sekaligus Nasi tempong dari markas cengitan Thank you mas Sudah banyak yang kita pesan Ya kan Kita harus menyiapkan perut dulu Jadi stay tune terus di Jalan-Jalan KSTV Sego babat paru khas Madura Halo bu Sego babat paru khas Madura Ini variannya ada sego babat Ada babat paru Kalau babat kompet itu istinya apa aja? Babat kompet itu Babat paru Telur Telur Tempe Serondeng Sambal Sama timun Boleh kita itip babat sama parunya Biar Wah sini 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 Kita mau icip dulu Tuh kan Ini nih Kalau udah jam makan siang Udah pasti parunya tinggal sedikit Ya kan Karena bukanya dari jam 7 pagi Gria daer hopping ini Jadi wajar banget Kalau jam segini Tinggal sedikit seperti ini Jadi ini kayak Berarti bukan babatnya Bukan digoreng ya bu ya? Tidak Jadi kayak dimasak lodot Kayak gitu Waduh Makin bener Ini serundengnya Khas dari Madura Gurih banget aromanya Oke Kalau gitu Bu nanti saya mau yang komplit ya Terima kasih bu Kita akan bersiap mengicipi Sego babat khas Madura Nah sobat jalan-jalan Sekarang kita lagi lihat prosesnya Bikin kopi Vietnam Iya Vietnam Vietnam Waduh Jadi seperti ini prosesnya Jarang banget kan kita bisa ngeliat prosesnya Tapi disini Di Gria daer hopping Kita bisa ngeliat nih Nah tuh disini Ini juga beser banget ya Disini ya Selain kopi-kopian Disini juga ada Apa aja nih? Ini ada Squash Squash Oke Ada kopi susu Oh ada kopi susu juga Jadi Gula aren Oh ada gula aren juga Oh Jadi Ini buat sobat jalan-jalan Yang gak suka sama kopi Yang terlalu strong gitu kan Ya pilihannya masih banyak banget disini Jadi jangan lupa Kalau beli minuman Dan juga makanan Di Gria daer hopping Semuanya tuh halal Dan ini tempatnya terbuka Untuk umum Oke Kita lihat dulu ya Ini prosesnya Jadi dia tuh dituangnya disini tadi kan Jadi kayak difilter gitu ya Mas ya disaring gitu ya Ini alatnya namanya Vietnam Drift Oh Vietnam Drift Jadi kopinya Sudah tercampur dengan susu kental manis Susu kental manis Jadi udah gak ada ampasnya lagi juga ya Karena udah tersaring disini ya Oke Jadi ini bisa dinikmati Jadi ini bisa dinikmati Panas dingin Panas dingin Ada Vietnam Drift Ice Ada yang cold Oke Jadi ini Bener-bener Dari aromanya aja Hmm Enak banget nih Kita nanti boleh cobain ya Ini saya mau cobain Yang dingin deh Karena suasananya kan panas kayak gini Bisa ya Oke kalau gitu nanti kita mau cobain kopi Vietnam Drift Dari cold and brew and iced tea Coffee and tea Oh coffee and tea Yang ada di Gria Dahar Hopping Gria Dahar Hopping Memiliki tempat yang cukup nyaman Ada indoor dan juga ada outdoor Dilengkapi tempat parkir yang luas Dan makanannya ini dijamin enak, higienis dan juga halal Buka setiap hari untuk umum Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam Nah setelah berkeliling ke seluruh teren yang ada disini Ayu udah makin penasaran banget nih Pengen segera nyicipin Makanan yang ada disini Ini dia Sego babat paruh khas Madura Nasi rawon Madura plus soto dagingnya Nasi goreng dan juga kuitial Bakso daging sapi Tahu lontong dan tahu telur Nasi tempong dan asem-asem daging Uh yang seger ada es teler dan juga es degam durian Gak kalah khasnya ke diri ada nasi pecel Nasi liwet dan juga nasi tim lo juga ada Nah minuman yang kali ini seger juga ada kopi Vietnam Dan terakhir cemilannya dimsum dan empe-empe Tadam Sobat jalan-jalan Ini adalah sebagian yang tadi kita sudah pesan Yang ada di Gria Dahar Hoping Nah ini ada nasi goreng Ada kuitiaw goreng Ada sego babat paruh Bakso Ada juga nih Yang paling disuka nih ya Ada tahu londong dan juga ada telur Tahu telur Oke Nah ini adalah minum yang tadi kita sudah bikin bareng-bareng Tapi ini versi dinginnya Jadi kopi Vietnam tadi ya Oke Nah sebelum kita Ngicipin makanannya Kita isipin dulu minumnya ya Bismillah Hmm Aroma kopinya Tajam Tapi tadi kan sudah dicampur sama Susu kental manis Nah kayaknya kita mau cek dulu Apakah masih strong kopinya Hmm Ayo tadi tuh mikir Ini tuh hanya cocok untuk pacinta kopi Tapi ternyata enggak Buat yang enggak suka kopi yang strong Ini cocok banget Kalau kita nikmatin Apalagi dinikmatin Waktu dingin Ya kan Siang hari Minumnya dingin-dingin kayak gini Dan ini juga bisa dinikmatin Untuk waktu malam hari Karena ini bisa disajikan Dengan panas dan juga dingin Nah sekarang kita mau Icip dulu Nasi goreng Yang ada di Gria Dahar Hoping Ini nasi gorengnya Ini best seller banget Kita lihat kan Dalamnya ini itu Toppingnya banyak banget Jadi ayamnya juga irisannya gede-gede Sayurnya juga banyak Yuk Emang Ini bumbunya tuh Kerasa banget Terus kopinya juga banyak Bagi yang suka pedas Sama suka yang lalap-lalap gitu Jadi bisa Pakai acar Dan juga cabai hijaunya Chinese food Yang sudah disesuaikan Sama lidah orang kendiri Enak banget Setelah ini Setelah ini kita mau coba dulu Pasangannya nih Ada Tadat Kuitiau goreng Tuh toppingnya udah kelihatan melimpah banget disini Ada sayur Ada sayur Kuitiau Dan juga ada topping Lauknya Nah Kalau kita mau makan besar Kita tinggal pesen aja nasi goreng Dan juga kuitiau Habis itu Dibagi dua Tuh Karena Banyak banget loh Tuh Kuitiau yang ada disini Ini benar-benar kenyal Tuh Wow Jadi Tidak blenjek Kalau kita pesen Di tempat-tempat selan Kayak gitu Jadi benar-benar kenyal Kuitiau nya Tara Kita mau cobain ya Kenyal Tidak mudah terputus Seperti cintaku kamu Udah gitu toppingnya ini 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 kayak ada bakso nya Hmm Ada lagi Jeruan hati ayam Hmm Masih ada Ayam suwir Dan juga sayurannya Hmm Enak banget Kalau kita pengen banget Makan kuitiau Yang benar-benar Alat Chinese food Datangnya Ke Gria Dihar hopping aja Karena dijamin nih Kuitiau Kuitiau nya ini Kenyal Tidak blenjek Oke Yuk Kita mau ikuti Nyalain dulu Nah ini Selera lukar Yang digemari Sejuta umat Tahu lontong Dan juga Tahu telur Bumbunya aja Udah melimpah Banget Dan tadi Kita udah liat ya Cara bikinnya Jadi bener-bener Bumbunya ini Fresh banget Bikinnya Jadi udah pasti Aromanya juga Hmm Sedep Mantap Kita campur-campur Dulu Ada acarnya juga Buat suka yang Segar-segar Nah ini juga bisa request ya Mau yang Podes banget Atau mau yang Sumer Tahu asli kediri Mantul Kacang Petisnya Kerasa banget Hmm Krupuknya Menumbuh Selera makan Nah lontong Oke Sampai jatuh dia Begitu Kenyalnya Kenyal Tapi lembut Begitu masuk ke mulut Sekarang kita mau coba Yang ada telurnya Nah Penampakan telurnya Jadi sobat jalan-jalan Harus tahu nih Telurnya utuh Segini loh Sobat jalan-jalan Tuh Besar Telurnya Tebel Dan juga Bumbunya melimpah Aromanya Sudah nikmat Sekali Mantap Mantap banget Untungnya ini pas banget Kerasa banget Aroma bawangnya Terus Pedasnya Apalagi bisa request juga Jadi tunggu apa lagi Jam-jam makan siang Kayak gini Mau sarapan pagi Mau makan malam Makan siang Wajib datang ke Gria Dahar Hopping Mantap banget ini ya Tahu telur Dan juga tahu lontong Masih banyak yang mau kita review Disini Kita geser dulu Yang sebelah sini Waktunya kita mereview Sego babat paru Khas Madura Jadi gak perlu jauh-jauh Datang ke Madura Karena di Gria Dahar Hopping Sudah ada Tuh Lihat Ada parunya Yang gede banget Disini Ada babatnya Disini Nah babatnya Tadi ternyata gak digoreng ya Tapi dimasak kayak Bunggu rempah gitu Tempe Ada lagi disini Ada seruneng Dan juga sambalnya Yang hat Dari Madura Let's go Kita mau icip dulu Seperti apa rasanya Kita mau icipin Sambal Serunengnya Dan juga Babatnya Bismillah Hmm Lantul Babatnya empuk banget Rempahnya Ini kerasa Dan gurih banget Terus Sambalnya ini pedas Tapi karena ada serunengnya Yang gurih manis Jadi Bener-bener Pas banget Jadi gak bikin kita tuh Kepedasan gitu Terus nih Paru Paru Parunya Juga Gak Ulat Empuk banget Dan gurih Hmm Hmm Dicampur sama sambalnya Dicampur sama sambalnya Dicampur sama sambalnya Hmm Terus, tempengnya ini dibacem, ya kan, gurih pasti rasanya nih, aromanya aja udah gurih banget, hmm, kundengnya manis, sambelnya mantul banget, jangan lupa kalau makan disini tuh halal semuanya ya, murah-murah, lengkap, halal dan terbuka untuk umum, jangan lupa alamatnya, jalan Doho ke barat sedikit, utara jalan, Udah, terpampar nyata, kriya dahar hopping, yuk, lanjut yuk, kita mau icipin, ini dulu nih, yang kuah-kuah dulu nih, ada bakso, ini jadi bingung ya, ini namanya camilan, atau makanan berat, bakso sapi patuh, bukan patoh, patuh, nih tampilannya, wow, hmm, aromanya segar banget kuahnya, Nah, sendoknya pakai ini dulu ya, oke, nah, ini kalau mau pakai acar boleh juga, kalau Ayu sih suka makannya itu tanpa saus, tanpa kecap ya, jadi bener-bener kuahnya ini kerasa segar, alami, Hmm, enak, hmm, Kuahnya gurih banget, nikmat, tadi tuh Ayu pesan, baksonya yang kasar, tuh, jadi kelihatan banget kan, urat-urat sapinya disini, disini, Lihat dulu, lihat dulu nih, Hmm, Kita mau coba dulu, Nah, dalamnya ini, kalau kita sudah potong, tuh, jadi kelihatan banget kan, dagingnya, tuh, mau makan dulu, Hmm, penyal, dagingnya keras banget, Tuh, Tuh, Hmm, enak, enak, Kalau yang halus, Gede juga, Ada macam-macam ya, variannya ya, Ada yang daging, Tuh, kayak gini, Ada yang dalamnya telur juga ada, Tuh, Ini yang daging nih, Daging halus, Bakso, Pak, tuh, Coba kita mau buka yang lainnya, Apakah dalamnya ada telurnya, Hmm, Karena begitu laris, Kayaknya sih, Yang dalamnya telur udah habis, Tapi ini bener-bener enak, Kenyal dagingnya kerasa banget, Beda lah sama yang lainnya, Dan semua ini ada di Gria Dahar Hopping, Hmm, Nih, Kita mau icip dulu gorengannya, Kalau pangsit gorengnya, Biasanya itu kan cuma pangsitnya aja, Nggak ada dalamnya, Tapi kalau di bakso patuh ini ada loh, Uh, Crispy kan, Hmm, Tuh, Hmm, Tuh, Kita mau icip dulu, Bagaimana rasanya, Hmm, Jadi ada baksonya di dalamnya, Digoreng, Ini sesuai selera ya makannya ya, Ada yang dicembulkan, Ada yang langsung dimakan kayak gini, Jadi kalau ayu sih, Kalau beli bakso dipatuhin ya, Semuanya enak banget, Jadi sesuai selera aja makannya, Jangan lupa, Makannya, Pesennya hanya di Gria Dahar Hopping, Yang ada di Jalan Doho, Ke Barat Sedikit Utara Jalan, Oke, Mungin sih di nomor 36, Kota Kediri, Masih banyak banget yang mau kita review, Jadi jangan kemana-mana, Tetap di Jalan-Jalan KS TV, Aduh, Wah bener-bener mantap, Cita rasa menu yang tersaji di Gria Dahar Hopping ini, Tapi masih ada beberapa menu yang terlewat nih kayaknya, Yang belum ayu nikmatin, Nah pesanannya udah datang, Saatnya makan-makan lagi, Sobat Jalan-Jalan, Masih banyak lagi menu-menu yang belum kita icipin di Gria Dahar Hopping, Ada nasi tempong, Yang lauknya macam-macam ya, Disini ya, Ada nila, Ada ayam, Ada wadar, Ada juga disini rawon khas Madura, Soto daging, Nah ini nasi, Eh apa namanya daging asem, Asem-asem, Terus disini ada tim lo, Iya kameramen, Tim lo namanya, Tim Allah atau tim gue, Ya kan, Tim Allah, Terus disitu ada lagi, Nah ini nih cemilannya tadi, Ada dimsem dan juga empe, Empe khas Palembang, Nah esnya, Yang paling seger disini, Ini beda dan gak ada di tempat yang lainnya, Kecuali ada di Gria Dahar Hopping, Ini, Tuh coba ya, Kita sendoknya disini, Ini ada durannya, Wow ini durannya ini, Premium dan empe, Enak banget boleh gak sih, Kita icipin bentar aja, Hmm, Hmm, Durennya ini enak banget, Terus yang disini ada estelernya, Hmm, Alpukatnya yang hijau, Ya kan, Secara hatiku hari ini, Sudah terpat pangnyata, Well, Kita mau cobain dulu, Nasi tempong, Karena banyak lauk disini, Jadi ayo mau cobain ikan ya, Tadi kan udah ada ayam, Udah ada daging, Sekarang mau cobain nasi tempong, Dengan lauk ikan nila goreng, Taraaa, Nah ini varian sambalnya juga banyak ya, Tapi kalau untuk nasi tempong, Memang ini, Sambal, Tomat, Fresh, Kita nasiin, Ada lagi tahu tempe, Lengkap banget, Empat sehat, Lima sempurna, Karena melihat aku, Nih ada sayurnya nih, Sayur bayam, Sambalnya fresh, Dan juga ada, Ikan nila goreng, Kita icipin dulu, Nilanya sama, Cocok, Sambalnya, Pedis, Tapi kalau ini, Buat yang suka pedis, Cocok banget sih, Kalau orang jewa ngomongnya, Kulubnya, The power of kulub bayam, Sambalnya segar banget, Pajet, Lengkap segar, Tempe, Ikan asinnya, Wih, Nggak tanggung-tanggung, Jadi tuh mau, Milih menu, Macem-macem tuh ada, Di sini, Halal, Dan juga terbuka, Untuk umum ya, Momennya, Mau sarapan, Buka, Makan siang, Oke, Makan malam juga, Oke, Enak, Sambalnya fresh, Dan lengkap, Sama sayurnya, Biasanya kalau, Kita beli, Kayak tempong, Gak gitu kan, Nggak ada sayurnya ya, Tapi kalau di sini tuh ada, Enak banget, Nah, Selanjutnya, Kita mau coba yang kuah-kuah dulu, Nih, Langsung resep kuno dari Madura, Kita icipin kuahnya, Rawon, Wuuu, Coba, Hmm, Dagingnya, Ini warnanya sudah hitam pekat, Jadi sudah pasti ini rasa dagingnya tercampur, Sama rempah-rempah khas dari Madura, Bismillah, Hmm, Ini kayak koyor gitu loh, Yang ayo makan, Tapi nggak ulat, Fresh rasanya ya, Tuh lihat tuh, Rawonnya, Nggak ada lemaknya sama sekali nih di kuahnya, Hmm, Recommended banget sih ini, Nggak enak, Terus lihat dong, Yang kuahnya nggak ada lemaknya sama sekali, Lanjut kita ke soto daging Madura, Ada sayurannya, Ada telurnya, Nih, Tuh, Nggak pelit kan telurnya, Ada lagi dagingnya, Kita icipin dulu ya, Hmm, Soto daging khas Madura, Hmm, Segar, Ini sotonya bening ya, Nggak butep, Enak, Terus, Kita coba, Sama telur, Hmm, Cocol, Pakai nasinya, Mantap sekali, Hmm, Sesuai selera, Nikmatinnya, Kalau yang suka pakai jeruk, Nih, Sudah tersedia, Jeruk nipis, Dan juga sambalnya disini, Lanjut, Kita mau coba nih, Daging asam-asam, Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ada cabe, terus disini ada tomat, jadi yang bikin sengker tuh tomatnya, terus dagingnya lihat dong, pure daging asli gak ala-ala, kita icipin dulu kuahnya yuk hmm, segar banget jadi karena disini ada irisan cabai besar ada pedesnya sedikit gitu, nah yang pengen lebih pedes lagi nih, ada cabai rawitnya yang bisa dimakan sekarang kita icipin dulu kuah, plus dagingnya asem-asem daging hmm, empuk rempahnya ini udah menyatu sama dagingnya ada asem, manis, gurih pada sedikit gitu, jadi cocok banget kalau kita nikmatin siang-siang kayak gini ini wajib coba ya coba jalan-jalan ya, semuanya ini menunya lengkap, di dia dahar hopping yang ada di deketnya jalan Doho ke barat sedikit utara jalan oke nah waktunya kita mencoba nasi tim lo ya kan bukan tim gue tapi tim lo ini dia nasi tim lo dari Gria dahar hopping ini kuahnya ini kuahnya kita cobain dulu hmm jangan lupa ini halal ya dan terbuka untuk umum ada suiran ayam sayurnya wortel disini ada lagi nah ini telurnya udah dibacem ya ada jamur dan ini telur dia kayak apa namanya oh iya roh lada gitu loh kita icipin tuh enak banget ini pasti hmm seger jadi kalau kita ngelajakin baby kesini tuh cocok banget pasangnya nasi tim lo hmm kita icipin dulu telur bacem kuahnya enak doang kameramen udah pada Miller nih hmm enak banget biasanya dinikmatin kalau yang suka pedes tuh ya ada sambal sama kecap tapi kalau buat anak kecil gini aja udah enak banget seger gurih pokoknya enak banget mantul nasi tim lo lanjut hmm kita mau icipin dulu hmm biasanya kita dapet gimian tuh di Solo ya kalau gak salah ya Solo tapi disini tuh oh iya khas Solo sama nasi tim lo ini nasi lewatnya ini yang bikin khas itu sayurnya tuh manisa ya kan sayur manisa terus ada ayam lodo ini tuh telur bacem ini areh namanya ini areh jadi kayak kayak apa ya santan yang kental gitu loh hmm gurih manis gitu terus disini ada serundeng sambal dan juga ada terdi goreng teri crispy nih hmm enak banget kan sayur manisan lodehnya kita campur sama ayam kampung ya ini ya ayam kampung lodo dan juga areh disini yuk tambah lagi sambal terasinya kita cobain berasa makan di Solo udah lengkap semuanya tempatnya juga asik tarikannya luas disini terus ada yang suka indoor ada yang suka outdoor semuanya ada disini nih telur bacemnya enak enak pokoknya ya ada yang keenak ini gria dahar hopping memang catongannya makanannya ada macam-macam ya kan disini tuh ada soto tuban ada nasi kayak gini reward lawan madura ada camilannya nih yang sebentar lagi mau kita icipin ini gak pernah ada dimana-mana jadi ayo belum pernah icipin ya durian dimix sama degan degan durian yang ada di gria dahar hopping kita icipin dulu seperti apa rasanya jadi ini pure degan ya kan terus dicampur sama duriannya asli hmm ternyata enak ya kita icipin duriannya sama degan wow enak ternyata jadi ini duriannya bukan esens bukan sirup durian dia benar-benar asli durian dan juga sudah dilepas dari bijinya jadi kita tinggal menikmati aja mantul segar banget ternyata juga aromanya juga harmonis banget jadi gak bikin enak gitu ya lanjut kita mau cobain dulu satu ayam konorogo yang tadi kita sudah ikut mengipas-mipasnya hmm jadi disini variannya macam-macam kalau yang suka daging nih ada nih sate ayam daging aja kalau yang suka jeruan ya kan ini juga ada nih yang suka kulit ayam ya kan yang suka skin-skin asalkan bukan skincare ya ini juga ada jadi satu porsi kita bisa mix seperti ini dan bisa dilihat ya dari bumbunya ini udah kelihatan banget ini lembut banget selembut kulit aku kita isipin dulu yuk memang beda ya bumbu kacang dari apa namanya sate ayam konorogo ini oke selanjutnya kita mau campur-campur dulu antara kulit jeruan dan juga dagingnya kita isipin dulu yang pertama dagingnya hmm hmm enak tidak bisa diungkopkan dengan kata-kata jadi buat yang suka sate yang lebih kering gitu kan ya cocok banget kalau belinya sate ayam konorogo di Gryadahar hopping dimana disini itu dari jam 7 pagi udah buka sampai jam 9 malem yang ada di jalan mongin sidi ya kan mongin sidi nomor 36 kota Kadiri dan ini halal terbuka untuk umum hmm ciruannya lemut banget dan gak apek terus yang pengen pake lontong juga bisa ya ini yang suka ngado juga boleh lanjut nah ini nih makanan sejuta umat ini siapa sih yang gak suka sama yang namanya kulit ayam hmm disecol pake bumbu pake bawang merah mentah hmm enak banget recommended banget semua menu ada disini mulai dari yang lokal sampe chadiswood dan semuanya itu ramah di kantong sekaligus enak halal murah lagi hmm pokoknya mantuk hmm satenya kita minggirkan dulu karena kita mau menyantap empe empe palembang ini kapal selam ya apakah bentuknya seperti kapal selam ayo gak tau jadi kenapa ini dinamakan kapal selam karena udah dari sananya seperti itu guys tuh dalamnya ini sobat jalan-jalan bisa lihat tuh telur kita mau ambil yang tengahnya dulu ini yang ada telurnya ya uh ya tuh telurnya cobain telurnya dulu tempat timun dan juga cukok sebenar banget cukonya jadi beda sama yang kita beli-beli tempat lain jadi ini ini emang ini lama banget ya pake segini pake tangan aja lo ya cocok selamaan pake cukonya hmm wow kalo pake ikan asli tuh kayak gini nih jadi tuh gak terlalu kenyal karena kebanyakan tepung aroma ikan tengiringnya tuh rasa banget gurih hmm ini segar dan variannya untuk pempeknya disini banyak banget ya ada yang suka lenjer ada yang suka crispy semuanya bisa dipesan disini ginsumnya waktunya kita mencoba nih ya tadi ayu sudah pesen beberapa varian yang ada disini ya kan disini itu ada jamur ada rumput laut ada juga kayak ini baby crab gitu loh ini ayu pake ini aja ya ayu mau coba ini dulu deh yang pake saus mintai waduh coba deh liat begitu kulit siomainya atau dinsamnya ini terkelupas liat dagingnya hmm 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 pure daging dengan saus mintainya yang manis-manis burih enak terus yang ini yang pake baby crabnya nih merah-merah yang di tengah nih hmm hmm sudah pasti enak tinggal seleranya aja nih dengan sungai remut laut sayuran juga ada baby crab jamur eh ini semuanya udah ada nah sekarang kita tinggal menikmati es telernya wow minggir dulu ya kamu minggir dulu ya kamu hmm ini terlalu penuh jadi ini es telernya ini ini tuh es batunya tuh di pasrah gitu loh bukan pasrah apa menunggu jawabannya dari si doi ya guys ini kayak diserut gitu loh maksudnya terus pake ada lagi nangka alpukat ada juga degannya dan juga ada cincaunya let's go eh ada kolang kalingnya juga di dalam jadi ini warna-warni gitu loh dan udah pasti ini enak banget uh masih ada jelinya juga begitu kita adung ternyata ini dalamnya tuh masih banyak banget yuk langsung hmm udah gak bisa berkata-kata sudah kenyang semuanya enak-enak pengen bungkus semuanya gimana dong hmm pokoknya semua yang kita review itu enak-enak jadi sobat jalan-jalan wajib mampir kesini ke Gria Dahar Hoping yang ada di jalan Mungin Sidi nomor 36 kota kediri deket banget sama jalan Doho ke barat sedikit utara jalan oke bukan dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam oke halal dan untuk umum apa oh jam 10 malam dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam oke kita tunggu kedatangannya dan jangan lupa untuk selalu nonton jalan-jalan ke STV hanya di KSTV TV kita semua bye-bye oke sobat jalan-jalan buat kalian pecinta kuliner yang pengen makan makanan enak dan juga lengkap banyak pilihannya tempatnya nyaman banget parkirannya luas langsung datang aja ke Geria Dahar Hopping tepatnya di jalan Mungin Sidi 36 kota kediri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati